Intro Shalom, selamat pagi Jemaat Gereja Kristus Gunung Putri Hari ini kita akan memulai ibadah Minggu 27 September 2020 Saya mempersilahkan jemaat sekalian untuk mengambil waktu teduh secara pribadi Saya mengajak jemaat untuk berdiri Kita menaikkan nyanyian dari Nafir Rohani nomor 6 baik pertama sampai yang kedua Berhimpun semua Berhimpun semua yang ada Dan memuji dia yang memakai kesusahan Takkan sekalian untuk menjaga kesusahan Alhamdulillah Hormatina Hanya nanti ingatlah Karya keselamatan yang dimulai Naikkan cilu dan gila namanya Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Menyertai saudara sekalian Mulia bagi Bapak Mulia bagi Bapak Mulia bagi Bapak Bagi anak sedang Dari pemulai Dari pemulai Sekarang dan akan jadi Selama Jemaat Jemaat saya persilahkan untuk duduk kembali Nas pemimbing dalam ibadah saat ini terambil dari 2 Korintus 8 Ayat yang pertama sampai yang kedua demikian firman Tuhan Saudara-saudara Kami tidak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan Sukacita mereka meluap Dan meskipun mereka sangat miskin Namun mereka kaya dalam kemurahan Mari kita sambut nas pemimbing Dengan menaikkan nyanyian dari KPNR 121 Sungguh Alangkah Baiknya Sungguh Alangkah Baiknya Sungguh Alangkah Baiknya Bila saudara Semua Untuk dukung bersama Seperti minyak di kepala Yang terjangkut dan ubahnya Seperti emur di Bukit Eno Mengalir ke Bukit Sino Seperti minyak di Bukit Sino Seperti minyak di Bukit Sino Seperti minyak di Bukit Sino Yang terjangkut dan ubahnya Seperti minyak di Bukit Sino Seperti minyak di Bukit Sino Seperti minyak di Bukit Sino Seperti minyak Tbi Seperti minyak di Bukit Sino Seperti minyak di Bukit Sino Seperti minyak di Bukit Sino Semua pesan Alangkah dunyak di Bukit Sino Hukum Tuhan pada hari ini terambil dari Markus 12, yaitu 8-31, demikian firman Tuhan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengari Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu, bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, Hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jemaat yang terkas dalam Tuhan, di waktunya bagi kita untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan hadirat Tuhan, padahal kita menaikkan nyanyian penyesalan di Napilirohani nomor 103, baik pertama sampai yang kedua, tertumpah darah penebus. Tidak ada hukum yang terkes. 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 Imi keselamatan Demikianlah aku Dapat keambunan Dapat keambunan Dapat keambunan Demikianlah aku Dapat keambunan Jemaat yang terkasih dalam Tuhan mari kita berdoa Bapak di dalam surga Bapak yang maha kasih Dengan penuh Dengan penuh Kejujuran Dila nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa Amin Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Berita anugerah terambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 Demikian firman Tuhan Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan adil Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita Dan menyucikan kita dari segala kejahatan Mari kita menaikkan Nyanyian syukur Dari dafti rohani 45 baik pertama Sampai yang kedua Dosamu Di hapuskan Dosamu Dihapuskan Meski dosaku 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 Dihapuskan meski dosamu besar Meski benar-benar menjadi dosamu Dihapuskan dosamu Dihapuskan meski benar-benar menjadi dosamu Jadi sebuah tunjuk salju Dekatlah suara Yesus yang memanggil padamu Dengarlah suara Yesus yang memanggil padamu Dihapuskan meski dosamu besar Dengarlah suara Yesus yang memanggil padamu Kita naikkan nyanyian dari KPNR 57 Bagaikan Bejana Bagaikan Bejana Dengarlah suara Yesus yang memanggil padamu 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 firman Tuhan. Kami mohon roh kudus bekerja menolong kami, sehingga setiap firman yang kami dengarkan boleh kami pahami dengan baik, dan kami boleh melakukannya dalam keseharian kami. Habamu dalam segala keterbatasan, kira-kira Tuhan tolong Tuhan pakai seturut dengan gendam Tuhan saja. Berbicara lah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anakmu telah sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari Filipi 4, Filipi 4 ayat yang ke-10 sampai 20. Filipi 4 ayat 10 sampai 20, demikian firman Tuhan. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan, bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang, maupun dalam hal kelaparan. Baik dalam hal kelimpahan, maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapatku tanggung di dalam dia, yang memberi kekuatan kepadaku. Namun, baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedunia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Thessalonika pun kamu telah satu dua kali mengirimkan bantuan kepadaku. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya, yang makin besar memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disekai dan yang berkenan kepada Allah. Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimulihakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. 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 Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tema kita hari ini adalah mencukupkan diri agar dapat memberi. Kata terima kasih biasanya kita ucapkan kepada orang yang telah memberikan bantuan atau dukungan kepada kita. Kata terima kasih sebenarnya mudah untuk kita ucapkan, namun seringkali disepelekan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ucapan terima kasih itu keluar dari mulut kita ketika ada orang yang telah memberikan bantuan atau dukungan yang besar yang memberikan pengaruh dalam hidup kita. Sedangkan untuk bantuan atau hal-hal yang kecil dan yang gak biasa, kata itu jarang sekali terucap. Jadi, besar ataupun kecilnya sebuah bantuan atau dukungan yang diberikan orang lain kepada kita, seharusnya kita mengucapkan terima kasih. Hal inilah yang ditujukan oleh Paulus sebagai seorang rasul. Ia tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada Jemaat Filipi atas bantuan yang mereka berikan pada saat Paulus memberitakan Injil, walaupun ketika ia berada dalam penjara. Dalam ucapan terima kasih yang Paulus sampaikan kepada Jemaat Filipi, ada sukacita besar yang dirasakannya. Hal ini dapat dilihat pada bagian awal perikob ketika ia mengatakan, Aku sangat bersukacita dalam Tuhan. Itu bisa kita lihat di hati yang ke-10. Mengapa Paulus sangat bersukacita? Kita akan melihat beberapa alasan yang membuat ia bersukacita. Yang pertama, Paulus melihat bahwa Jemaat Filipi memiliki kerinduan atau kata lainnya untuk membantunya. Paulus berkata, memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kita bisa melihat di hati yang ke-10. Paulus menyadari bahwa Jemaat Filipi tidak pernah melupakannya. Jemaat Filipi senantiasa mengingatnya yang pernah memberitakan Injil di tengah-tengah mereka dan yang saat ini sedang mengalami kesulitan dalam memberitakan Injil. Perhatian Jemaat Filipi memang sudah dirasakannya pada waktu-waktu yang lalu. Namun mereka baru menyatakan perhatiannya. Mereka baru memiliki kesempatan untuk memberikan bantuan kepada Paulus. Karena selama ini mereka pun hidup berkekurangan. Kedua, Jemaat Filipi memberikan bantuan kepada Paulus dalam masa-masa sulit yang mereka alami. Paulus mengetahui bahwa pada saat itu Jemaat Filipi hidup dalam kesusahan. Bahkan dikatakan bahwa pada saat itu mereka dalam kondisi yang miskin. Paulus sangat tahu apa itu hidup dalam kekurangan karena ia pun mengalami. Paulus mengatakan aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan di hati yang kedua belas. Kekurangan yang dimaksud adalah kekurangan makanan dan juga keperluan-keperluan yang lainnya. Dalam keadaan seperti itu Paulus belajar untuk mencukupkan diri. Semuanya dapat ditanggung bukan karena kekuatannya sendiri. Melainkan kekuatan yang ia peroleh dari Tuhan. Karena itu pada ayat yang ke-13 ia berkata, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Paulus sangat bersuka cita karena ia menyadari bahwa Jemaat Filipi yang memberikan bantuan kepadanya. Juga sedang berada dalam kekurangan atau sedang dalam kondisi yang miskin. Namun mereka pun belajar untuk mencukupkan diri supaya mereka pun dapat membantu Paulus dalam memberitakan injil. Mereka telah menunjukkan persekutuan dengan Paulus dalam kesusahannya. Ketiga, bantuan yang diberikan oleh Jemaat Filipi merupakan buah iman mereka kepada Tuhan. Paulus bersuka cita bukan karena jumlah materi yang diberikan oleh Jemaat Filipi. Jika dihitung-hitung, bantuan mereka tidak terlalu banyak karena mereka pun sedang mengalami kesulitan. Paulus tidak melihat jumlah ataupun nilai materi yang diberikan. Paulus melihat bahwa tindakan Jemaat Filipi yang memberikan bantuan kepadanya sebagai buah iman mereka kepada Tuhan. Itu adalah bukti kasih dan ucapan syukur mereka atas kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Bahkan, Paulus melihat bahwa apa yang telah diberikan oleh Jemaat Filipi telah membuat perjuangan untuk memberitakan injil berjalan dengan baik. Ketua Paulus mengatakan bahwa bantuan yang mereka berikan merupakan suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada alam. Kita bisa melihat di atas yang ke-18. Inilah yang membuat Paulus sangat bersuka cita. Di akhir ucapan terima kasihnya, Paulus mendoakan Jemaat Filipi. Ia berkata, Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-19. Baik Paulus maupun Jemaat Filipi menyadari dan meyakini bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menolong mereka untuk memenuhi keperluan hidup mereka. Karena itu mereka tetap berharap kepada Allah. Allah di dalam Yesus Kristus yang akan memberikannya. Menurut ukuran Allah bukan ukuran manusia. Paulus menekankan bahwa apa yang telah diterimanya dan yang telah diberikan oleh Jemaat Filipi bertujuan untuk memuliakan Allah. Karena itu Paulus berkata, Timuliakanlah Allah dan Bapak kita selama-lamanya. Amin. Kita bisa melihat di atas yang ke-20. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Melayu pirmang Tuhan yang telah kita dengar, kita belajar bahwa yang pertama, belajar untuk mencukupkan diri agar dapat memberi, itu harus dimulai dari adanya kerinduan atau niat untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan. Jika kita memiliki kerinduan atau niat, maka belajar untuk mencukupkan diri bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan, sekalipun dalam keadaan yang berkekurangan. Kedua, mencukupkan diri agar dapat memberi merupakan buah iman kita kepada Tuhan. Ini merupakan ajakan dan kesempatan bagi kita untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang berkekurangan. Tentu saja, ini bukan hal yang mudah bagi orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi pada saat ini. Namun juga bukan hal yang mustahil untuk dapat dilakukan. Bagi mereka yang sudah mampu mencukupkan diri, kesempatan mereka untuk memberi jauh lebih besar. Oleh karena itu jemaat yang terkas dalam Tuhan, marilah kita belajar untuk mencukupkan diri supaya dapat memberi. Nyatakanlah ucapan syukur atas penyertaan dan pemeliharaannya sampai dengan saat ini dengan cara berbahagia. Berharapkan senantiasa kepada Tuhan, karena dialah yang akan menolong untuk memenuhi setiap tubuh Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Firman Tuhan mengajak kami untuk mendapat mencukupkan diri supaya kami dapat memberi. Kami menyadari bahwa dalam situasi saat ini itu tidak mudah untuk kami lakukan. Namun dengan adanya kerinduan untuk dapat memberi, untuk dapat menolong orang lain, ini bukanlah hal yang mustahil yang bisa kami lakukan. Dan kami pun ya Tuhan diajak untuk melihat bahwa saat ini adalah kesempatan bagi kami untuk dapat berbagi dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, orang-orang yang mengalami kesulitan di dalam ekonomi. Terima kasih atau untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Abamu selesai berkata-kataan kepercayaan roh kudus akan bekerja menolong kami untuk melakukan firman Tuhan dengan setia. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, saya mengajak kita sekalian untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman Rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapak yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada roh kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Padahal yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan amat, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Amin. Saya persilahkan jemaat untuk duduk kembali. Jemaat yang berkas dalam Tuhan, marilah kita menaikkan doa syafat, mari kita bersatu di dalam doa. Bapak di dalam surga kami bersyukur untuk saat ini, di mana engkau kembali mempersatukan kami, sekalipun kami tidak hadir secara ragawi, bersama-sama di satu tempat, namun kami percaya kami dipersatukan oleh roh kudus, untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur saat ini ya Tuhan, kami boleh kembali mengikuti ibadah minggu, sekalipun melalui media Youtube pada saat ini. Kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terkurung atau terbatasi di satu tempat saja, tetapi kuasa Tuhan dapat menjangkau semua orang di segala tempat. Dan saat ini ya Tuhan, kami berdoa, kami bersyukur untuk penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di masa pandemi, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini, sekalipun dengan berbagai macam pergumulan, kami tetap merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini kami berdoa ya Tuhan, untuk pelayanan jemaat gereja Kristus Gunung Putri tengah-tengah masa pandemi ini, Tuhan berkati, biar pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja dapat menjadi berkat bagi jemaat. Saat ini pun kami berdoa bagi jemaat yang sedang sakit, kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Peter yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, kami mohon belas kasihan Tuhan untuk menolong menyembuhkan mereka. Ibu Ona, pas keoperasi pada bagian kaki, kami juga memohon Tuhan memulihkan dan menyembuhkannya. Pak Wilmar yang kami dengar terus terapi, terus berobat, Tuhan juga berkati, Tuhan sembuhkan. Dan mungkin ada jemaat yang lain yang tidak kami sebutkan, yang saat ini sedang dalam kondisi sakit, kami mohon tangan pengasihan Tuhan menjamah dan menyembuhkannya. Kami berdoa ya Tuhan bagi jemaat yang bergumul dalam hal ekonomi di masa pandemi ini. Mereka yang kesulitan untuk mencubuhkan kebutuhan sehari-hari, biar Tuhan tetap memelihara mereka sama seperti Tuhan memelihara kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun di minggu ini, Tuhan berkati mereka dalam kehidupan mereka hari demi hari. Kami bersama ini berdoa ya Tuhan untuk pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi pandemi pada saat ini. Semakin hari rasanya kami menjadi semakin khawatir dan takut. Oleh karena itu kami mohon Tuhan memberikan hikmat untuk pemerintah pusat maupun daerah, untuk mengambil berbagai macam kebijakan, tindakan, untuk mengatasi pandemi ini sehingga pandemi ini segera selesai. Kami pun berdoa saat ini ya Tuhan bagi sesudah kami yang ada di sukabumi, pasca banjir bandang, kami mohon Tuhan juga menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan adalah rangkaian doa kami. Kami serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapak kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, menjadilah kendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah mengambil kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkas dalam Tuhan tiba waktunya bagi kita untuk memberikan persembahan. Jemaat bisa memberikan persembahan dengan cara menitipkan pada nama-nama yang ada di warta jemaat, ataupun bisa langsung mentransfer ke nomor kening gereja Kristus Gunung Putri. Dan firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini, ramai dari 2 Korintus 8 ayat 12, demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan memberikan persembahan, kita naikkan nyanyian dari Nafiri Rohani 243, baik pertama sampai yang kedua, beri yang terbaik. Tuhan berpanggil di 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 yang terbaik. Tuhan meminta yang terbaik Berikan kepadaku 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 yang terbaik Untuk kemuliaan nama Tuhan Kami rindu biarlah pemberian Yang kami lakukan Itu senantiasa boleh mendukung Pelayanan bagi jemaat Tuhan di tempat ini Terima kasih ya Tuhan Terima lengkapan syukur kami ini Dan kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Kami Yesus Kristus Amin Jemaat yang terkas dalam Tuhan Kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini Dengan menaikkan nyanyian pengutusan dari Nafir Rohani 319 Bait pertama sampai yang kedua Bekerja selama siang Bekerja selama siang Di saat wajah terakhir Bekerja dengan diri yang Dengan temanmu Lihatlah matahari Selalu bersinar Setiap pagi hari Melihatlah matahari Mengerja dengan diri yang Selalu bersinar Mengerti Kami Yesus Kristus Lihatlah matahari Selalu bersinar Melihatlah matahari Melihatlah matahari Selalu bersinar Walaupun bersinar mulia dan amat semangat sampai kita saatnya pada jempat kekasih kristus arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkatnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapak serta persekutuan roh kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya amin kepada Allah berpuji kepada Allah berpuji serta kepada Al-Hansi roh kudus melihatkan berpuasa dan berhasil amin jempat dipersilahkan duduk dan mengambil waktu teduh secara pribadi jempat yang terkasih dalam Tuhan ibadah minggu telah selesai salam dari kami majelis gereja kristus gunung putri untuk seluruh jemaat tetap jaga kesehatan Tuhan Yesus memberkati selamat menikmati selamat menikmati